Oke guys, sekarang kami akan menjelaskan cara mencopot skep karbu PE28 pada suju tander Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang ketetelan karbulator Jadi bagi teman-teman yang masih bingung ataupun sangat awam banget Kita akan menjelaskan, jadi kita tema ini membuka skep Kemudian nanti membuka ini, kemudian penjelasan di dalamnya ya Oke langsung saja teman-teman Buka pada bagian ini, diputer ke arah kiri ya Jadi yang punya ini, ini skep apa sih, karbulator Jadi skepnya 28, ini punya 26 Turutnya, jadi kurang rapet ya, mentok Tapi ini sudah rapet dan presisi sih Jadi tidak full ke sini maksudnya ya Langsung saja teman-teman diputer ke arah kiri Ini agak keras, makanya ini harus ditahan juga Nah, jadi kalau misalkan tangan satu gak bisa, tangan dua ya Jadi ini cara mencopot tanpa membongkar karbu dari intake manifold ya Ini sudah kebuka, ada pairnya Nah, kalau untuk motor saya ini Jadi jenis kabel gasnya saya pindahkan ke arah sebelah kanan Jadi saat pemasangan itu mudah ya Nih, di sini nih Nah, seperti ini cara mencopotnya ya Oke, cukup sekian, terima kasih Jadi sangat mudah untuk cara mencopot skep pada kabelator PE di motor tunder ya Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah ragu Tinggal copot puter aja, gak apa-apa Kemudian untuk tentang pembahasan ini Di dalam ini, ini dikaitkan ya Kabel gasnya Ya Jadi tinggal dicopot melalui sebelah sini Oke, cukup sekian Kita akan lanjut ke video lainnya ya Jangan lupa di subscribe ikuti channel ini Silahkan bergabung bagi yang belum Sampai jumpa